Saat ini Majelis Hakim tengah menanyai saksi bernama Arif Rahman Arifin, Wakaden Biro Paminal Propampori. Arif Rahman Arifin terdakwa dari kasus Obstruction of Justice di kasus pembunuhan Brigadir Yosua Guta Barat dihadirkan sebagai saksi di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saksi Arif Rahman menjelaskan foto-foto yang diambil saksi seperti hasil otopsi dan peti jenasa diminta dihapus oleh Kabak Gakum, Provos Biro Pampori, Kombes Susanto Haris. Kapan saudara Susanto memerintahkan saudara untuk menghapus semua dokumentasi yang saudara ambil? Selesai otopsi ya, mulia. Selesai otopsi pukul berapa? Kurang lebih jam 2 atau jam 3. Jam 3? Siap. Bagaimana Susanto memerintahkan saudara untuk menghapus itu semua? Jadi yang beliau sampaikan agar dokumentasi dikirimkan ke beliau semuanya, biar satu pintu, lalu kemudian di HP anggota sudah tidak ada lagi yang tersimpan. Cukup satu pintu pelaporan dan penyimpanan file foto. Kan kalau saudara tadi cerita, foto-foto yang saudara ambil bukan sesuatu yang signifikan. Kenapa juga harus disuruh hapus? Kenapa harus dihapus? Tidak tahu ya, mulia. Nah, saudara gak bertanya, apa sih masalahnya sampai harus dihapus? Atau saudara yang mengambil, seperti yang saudara sampaikan tadi hanya dokumentasi mengenai foto sama, apa mengenai peti jenazah sama, apa namanya, hasil otopsi? Kami tidak tanyakan, saudara tidak bertanya-tanya. Tidak tanyakan kepada Pembesan. Kemudian, kemudian sudah sampai di bandara, kami lapor kepada Pembesan Agus, dan beliau menyampaikan kami masih di kantor RIP. Saya bilang, saya izin dulu pulang ke rumah, nanti siang saya baru ke kantor lagi. Jadi sudah janjian memang? Siap. Terus setelah siang, saudara pulang? Siap. Siang saudara ke kantor, jam berapa saudara ke kantor? Kurang lebih jam setengah 12, jam 12. Setengah 12. Saudara bertemu dengan siapa? Dengan Kombes Agus. Dengan saudara Agus. Kemudian, kemudian sekitar jam setengah satu, kami melaporkan tentang kegiatan pengamanan otopsi kepada Kombes Agus. Kemudian sekitar jam satu, beliau mengajak kami ke TKP yang muda. Itu tadi kesaksian dari saksi yang juga terdakwa kasus Obstruction of Justice, Arief Rahman Arifin, mantan Wakaden Biro Paminal di Propampori. Majelis akhirnya menanyakan terkait dengan bukti foto dan juga CCTV di kasus pembunuhan berencana Brigadir Iyoso Huta Barat yang terjadi pada 8 Juli lalu. Sejumlah pertanyaan turut ditanyakan terkait dengan bukti-bukti yang dihapus oleh saksi atas permintaan dari Susanto Haris Kabak Gakum Provosidif Propampori.